Halo Pak Uwes Halo Kita lanjut kepada pembahasan kita Bapak Dr. Uwes Anies Hairman Dari UNJ Kemen Ristek Bapak Ibu Beliau pernah menjabat Sebagai kasus pembelajaran khusus Di Kemen Ristek Dan juga pernah menjabat sebagai Kasih pendidikan jarak jauh Kalau pengalamannya sih sudah tidak diragukan Lagi karena Pak Uwes ini adalah guru saya Dan kayaknya sih Guru semua Semua orang Yang mau belajar tentang pendidikan Atau pelatihan jarak jauh di Kemen Ristek Jadi beliau ini memang Sudah pakarnya Ya baik Pak Uwes kami persilakan Waktunya 20 menit Baik terima kasih Ibu Rusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Minalaidin walfaidin Bapak dan Ibu sekalian Pak Nusli Salam Pak Uwes Iya Ibu Ina Pak Nusli rambut kita sudah sama ini Pak Nusli Saya ngejar Pak Nusli ini Oke Bapak dan Ibu sekalian Bu Erna Salam kenal Ini Pak Uwes Saya ingin perkenalkan diri ya Mungkin belum banyak yang kenal Bapak dan Ibu sekalian Saya 2009 Sampai 2015 2015 kan keluarga besar BPSD BPSDM Nah per 1 Mei saya Resmi pindah tugas ke Universitas Negeri Jakarta Jadi back to campus lah Sebagai dosen Di program studi Teknologi Pendidikan Jadi saya sekarang Ngajar di program studi Teknologi Pendidikan Baik S1 Maupun Pasca Sarjana Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian Mudah-mudahan Ini new normal ya New normal buat saya gitu Dan ketika saya melaksanakan Pembelajaran di UNJ gitu ya Sudah menggunakan Pendekatan seperti ini E-learning yang dimaksud dengan Ibu Erna tadi sudah betul Bahwa Apa namanya Tatap Maya Tatap Maya jangan Isilah si us Tatap Maya ya Awas jangan dilangin Tatap Maya itu Bukan pendidikan Jarak jauh Tapi salah satu Metode dalam pendidikan Jarak jauh Salah satunya adalah Tatap Maya Jadi di kampus ini Sekarang apapun Selalu dilakukan Dengan tatap Maya Jadi tatap muka Digantikan dengan tatap Maya Seolah-olah tatap Maya Adalah pendidikan jarak Jauh Jadi Bapak dan Ibu sekalian Selamat untuk Bu Fatona dan kawan-kawan Telah menghasilkan Satu Apa namanya Petunjuk teknis Begitu ya Terkait dengan Bagaimana melaksanakan Pelatihan dengan E-learning Nah syukur-syukur Pelatihan ini Dilaksanakan dengan Prinsip Distant learning Yang sebenar-benarnya Distant learning Gitu ya Jadi ada Distant education system Ada Distant learning Yang secara Akademik Nanti itu Urusan saya di kampus Pelajarinya Tapi Bapak Ibu sekalian Ini kita akan Laksanakan Nah komentar saya Bapak dan Ibu sekalian Pertama Saya merasa Bahagia Dan gembira Karena Benih-benih yang Sudah tertanam itu Sudah mulai Tumbuh Kita bersyukur Dengan adanya Corona virus disease 19 ini Bahwa Yang diperjuangkan Pak Musli Sejak tahun Berapa 2009 Ternyata harus Corona virus disease 19 dulu Baru bisa berjalan Bapak dan Ibu Nah tapi Di satu sisi Saya sedih Sedihnya kenapa Implementasi yang Udah jalan langsung Itu adalah Kemkeu Tanya Mas Bayu Di Kemkeu Padahal saya datang Kemkeu cuman Berapa kali Nah ini Ini luar biasa Tapi gak apa-apa Boleh berkiblat ya Pan Musli ya Ke Kemkeu kan Kemarin Tentang Tentang Micro learning Dan lain sebagainya Nah Ibu Patona Dan kawan-kawan Saya Sudah membaca Pedoman Yang sudah dibuat Oleh teman-teman Dan Secara keseluruhan Benih-benih Tentang Apa namanya Pelatihan LJJ Yang dibuat Oleh Pan Musli Dulu Sudah mulai Terasa Nah sekarang Kita ingin Enhance gitu ya Ingin tingkatkan Ke yang lebih Tinggi Nah Seperti apa yang kita Inginkan ke lebih Yang tinggi Bapak Ibu sekalian Saya ingin kutip Dari Prensky Itu kan ada Empat level Empat level Adopsi teknologi Dalam pembelajaran Level pertama Itu doubling Bukan double Ya Pak Pak Musli ya Doubling Doubling itu Kita berkecimpung Dalam Teknologi tersebut Nah sekarang ini Mostly Seluruh masyarakat Dimanapun Itu sudah doubling Dengan dunia teknologi Informasi Apakah yang Sinkronius Maupun yang Asinkronius Nah level yang Kedua adalah Doing 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 All Things With Old Ways Melakukan hal-hal Lama Dengan cara lama Walaupun teknologinya Baru Contoh doing All things Dengan always Itu adalah Kayak saya Dosen Menggantikan tatap Muka Dengan tatap Maya Nah itu namanya Doing all things With always Jadi cara lama Dengan cara ini Tapi mudah-mudahan Kita ingin tingkatkan Oleh karena itu Bu Ijinkan saya Presentasikan ya Bapak Ibu Catatan saya Kemana ya Your entire screen Aja ya kali ya Biar gampang Saya pakekan Pak disini Sebentar saya pilih dulu Kita ke LAN Dan kita ke BPSDM lah Harus ketemu langsung Bapak dan Ibu Sekalian Disini saya punya Catatan kecil Yang pertama Adalah terkait Dengan struktur Penyelenggara Bapak dan Ibu Sekalian Jadi tadi Dengan struktur Penyelenggara tadi Seolah-olah Bahwa Skenario Pembelajarannya Menurut Bu Erna Atau Model pembelajaran Pelatihannya Itu sudah Given Sudah Fix Ya Seolah-olah Padahal model Pembelajarannya Banyak Jadi struktur Penyelenggara Bapak dan Ibu Sekalian Itu nanti Kedepan Itu harus ada Unsur Secara Akademik Ini kan Namanya Instructional Design Itu terdiri dari Lima langkah ini Analisis Design Development Implement Dan Evaluation Nah ketika kita Turunkan ke Kelembagaan Maka harus ada Unsur Di BPSDM Sudah menganut Unsur ini Sebenarnya Ada bidang Kajian dan Perancangan Ada pengembangan Ada implementasi Nah gitu ya Jadi nanti Bapak dan Ibu Sekalian Di struktur ini Kajian dan Perancangan itu Beda dengan Perencanaan Itu Bicara Manajemen Pelatihan Secara Keseluruhan Termasuk nanti Ada kepala Balai Dan lain Sebagainya Nah Dari hasil Kajian dan Perancangan ini Bapak Ibu Sekalian Maka muncullah Skenario-skenario Pembelajaran Seperti apa Yang paling tepat Misalnya Apakah Apakah Untuk Kategori Pelatihan Yang sifatnya Orientasi Akan Sama Dengan Pelatihan Yang sifatnya Substansi Seperti yang Bu Yernaka Dikatakan Nah dari Hasil Kajian dan Perancangan ini Akan muncul Model-model Yang berbeda Gitu ya Kemudian Dari hasil Perancangan Inilah Nanti Akan Dikembangkan Nah ketika Pengembangan Katakanlah Ditentukan Bahwa Untuk Orientasi Cukuplah Dengan Micro Learning Saja Tidak Harus Ada Narasumbernya Lagi Kemudian Ada Tatap Maya Kemudian Tapi Cukup Dengan Micro Learning Nah gitu Misalnya Nah ketika Itu Micro Learning Maka Masuk Kepengembangan Nah ketika Pengembangan Apakah Kontennya Harus Dibankan Kepada Widya Iswara Mabok Nah gitu ya Bapak Ibu Jadi disini Ada unsur Pengembangan Nah ketika Unsur Pengembangan Semua yang Terlibat Yang disampaikan Oleh Bu Patona Tadi Itu Masuk Widya Iswara Akan terlibat Disitu Nah yang Paling penting Di kajian Dan perancangan Ini ada Instructional Designer Disini Nah pada Saat Pengembangan Harus Ada orang Gila Yang saya Bilang Ada Creative Developer Jadi Orang yang Mengembangkan Konten-konten Itu Nah kalau Konten itu Diserahkan Kepada Widya Iswara Dalam konteks Distant training Bapak Ibu Sekalian Distant training Maka Widya Iswara Akan Mabok Mati mereka Bukan masalah Tidak sanggup Buatnya Mungkin dari Sisi waktu Bia dan lain Sebagainya Tapi untuk COVID-19 Sekarang ini Mungkin Diserahkan Kepada Tapi untuk Jangka panjang Ini harus Ada tim Pengembang Nah gitu ya Kemudian Implementasi Ini yang pertama Sehingga Bapak Ibu Sekalian Di struktur itu Nanti juga Di apa Struktur sistematikanya itu Nanti harus ada dulu Ada dulu Kegiatan yang namanya Analisis Analisis Kemudian Perancangan Nah yang tadi Dibuat itu Seolah-olah Sudah given Bahwa nanti Pelaksanaannya itu Akan ada Tetap maya Kemudian Yang sinkroniusnya Kemudian ada Asinkron Tapi penjelasan Tentang sinkroniusnya Seperti apa Asinkroniusnya Bentuknya Seperti apa saja Di pedoman Ini kan belum ada Ini masih umum Nah ini Yang ini Nah kemudian Bapak dan Ibu Sekalian Saya ingin Menyampaikan Di sini Kalau kita ingin Menganut Distant training Atau distant education system Maka pertanyaannya adalah Dominan Antara aktivitas Belajar sinkron Dan asinkron Itu yang mana Nah Dalam pelatihan Jarak jauh Bapak Ibu sekalian Dalam konteks Distant education Atau distant education system Maka sedianya Yang lebih Dominan itu Adalah Apa namanya Yang lebih Dominan itu Adalah Asinkronius Bapak dan Ibu Sekalian Jadi yang lebih Dominan adalah Asinkronius Di sini Ya asinkron Contoh Bapak Ibu Sekalian Ini contoh Bapak Ibu Ya Contoh Yang sekarang Dianut oleh Ibu Patona Kan contoh yang pertama Ini Misalnya Seolah-olah Yang saya terjemahkan Jadi Pertama Diawali Dengan kegiatan Asinkron Penjelasan materi Oleh WI Narasumber Misalnya 1,5 jam Pembelajaran Kemudian diskusi 30 menit Kemudian mungkin Ada diskusi Dan penugasan Selama berapa hari Menggunakan LFS Kemudian Aktivitas Sinkron lagi Misalnya tes ujian Kenapa saya sebut Sinkron di sini Karena online Dan on-site Waktunya bersamaan Misalnya gitu Seperti ini Ini contoh yang pertama Bapak dan Ibu Sekalian Jadi materi Penugasan Salah satu Bentuk skenario Coba kalau kita lihat Contoh yang kedua Misalnya Bisa enggak Misalnya Untuk yang orientasi Tadi sifatnya Misalnya Misalnya Saya punya Mata latih Namanya Melaksanakan Tatap maya Lebih berasa Dan menyenangkan Karena Tatap maya itu Enggak menyenangkan Bapak Ibu sekalian Apalagi Diikuti oleh peserta Seperti sekarang Ini ada 123 peserta Ini hanya 10% yang aktif Bapak Ibu sekalian Yang lain pada Di belakang Pada ngopi Pada apa Dan lain sebagainya Nah Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana Misalnya yang seperti ini Bisa saja Saya buat 15 video Clips Dengan maksimal Itu adalah Sorry Ini internetnya agak ini Dengan maksimal 5 menit per video Misalnya video pertama Mengapa Tatap maya Membosankan Satu Kemudian Apa yang menyebabkan Tatap maya Membosankan Video dua Kemudian Rahasia-rahasia Menyelaksanakan Rahasia satu Rahasia dua Rahasia tiga Rahasia empat Rahasia lima Dan sebagainya Nah Jadilah 15 video Saya nyamanakan Ke learning management system Terus selama Waktu itu Kita lakukan Apa Dipandu oleh Instruktur dan ini Nah disini Bapak dan Ibu sekalian Fungsi instruktur Ketika implementasi Hanya memandu Apa Mengasuh Proses pembelajaran Nah disini terjadi Yang namanya Autonomous learning Atau independent learning Atau self study Selama ini disini Terjadi Kemudian Baru diakhiri Dengan tatap maya Dimana ada demo Dan test performance Jadi tatap maya itu Panggungnya peserta Loh Bapak Ibu sekalian Jadi kalau tatap maya Itu dijadikan Panggung narasumber Itu akan Membosankan 10 menit saja Udah bosan Ini berlama-lama Dengerin Karena ada saya Dan Bu Erna aja Bapak Ibu sekalian Dan ada Kepala Balai Dan ada Panusli Ini contoh aja Nah Mahasiswa saya Bapak Ibu sekalian 20 menit Udah bosan Kemudian Contoh real 3 Gimana kalau Semuanya asinkron Bisa gak Bisa aja Bapak dan Ibu sekalian Jadi penugasan Dan diskusi Dipandungan struktur Kemudian disiapkan 15 video klip tadi Tes online Kapan saja Peserta siap Nah ke depan ini Akan kita siapkan Nah gitu ya Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Saya kasih contoh Saya kasih 4 contoh Nah Materi mikro 1 Plus kuis Materi mikro 2 Plus kuis Materi mikro N Plus kuis Katakanlah ada Hanya untuk Melaksanakan Tata pemaya Lebih berasa Dan menyenangkan Itu ada 15 Materi mikro Ada 15 materi-materi kecil Saya ini Adopsi dari Udemy Saya ikut Ikut Udemy Ikut Coursera Ikut Apa namanya Beberapa Online learning Yang kelasnya Dunia gitu Nah lebih banyak Seperti ini Bapak Ibu sekalian Jadi kuncinya adalah Materi-materi itu Dipotong-potong Kecil-kecil 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 Kecil gitu ya Kemudian ada Tes Comprehensive Dilakukan secara terakhir Nah Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian Skenario mana yang akan Bapak Ibu lakukan Satu Dua Tiga Empat Maka Saya akan menduga Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu akan pilih Semua skenario itu Atau ada skenario yang Lain Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Penting sekali Di awal-awal itu Di penyelenggara Ada unsur Perancangan Nah ketika Perancangan itu Maka diperlukan Apa namanya Apa Model yang seperti apa Yang cocok untuk yang ini Mana yang menggunakan ini Mana yang menggunakan itu Sehingga Kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian Dalam pembelajaran Pelatihan jarak jauh ini Maka Kalau sudah menggunakan Sistemnya jarak jauh Dan juga sistemnya adalah E-learning Bapak dan Ibu sekalian Maka pasti blending Pasti mengkombinasikan Antara Apa namanya Antara Sinkron dan Asinkron Sedemikian rupa Cuman kapan Kita menggunakan Sinkron Dan kapan Menggunakan Asinkron Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian Peran instruktur Dalam Distan education Peran instruktur itu Antara menyampaikan materi Dengan memfasilitasi Aktivitas belajar Nah Jadi juknisnya ini Adalah Bapak Ibu sekalian Instruktur itu Tidak menyampaikan materi Dalam Distan education Kalau instruktur Atau Narasumber dan lain Sebagai menyampaikan materi Itu bisa digantikan Oleh Media Ya Bu Erna tadi menyebutkan Sekarang kita Tatap maya Tapi ketika direkod Direkam Maka itu sudah menjadi Asinkron Nah ketika ada Pertemuan berikutnya Apa mau diundang lagi Si Wes gitu ya Ngomong lagi Padahal kemarin Ngomongnya sama Mendingan rekamannya Aja dikasihkan gitu Nah ini bicara efisiensi Bapak Ibu sekalian Walaupun kami-kami Yang biasa narasumber ini Akan kehilangan Peluang untuk Menjadi narasumber Tapi Tapi kalau bicara Distance education Yang sejati Ya mestinya demikian Jadi Bapak Ibu sekalian Paradigma baru Dalam pembelajaran Daring gitu ya Atau e-learning Maka semua Panggung itu adalah Mirik peserta Pelatihan Nah karena kita Masih dalam level 2 Tadi Bapak Ibu sekalian Maka baik Aktivitas sinkron Maupun asinkron Panggungnya para Narasumber Jadi penampian materi itu Dapat diwakilkan oleh Ini Nah Bapak Ibu sekalian ya Kemudian saya ingin Sampaikan Mumpung ada Bu Erna Di sini Paradigma Jam pelatihan Nah jam pelatihan ini Yang selalu Di Di Dipermasalahkan Bapak Ibu sekalian Kalau dalam situasi Sinkron Tidak masalah Yang namanya Satu JP itu adalah 45 menit Ketika Siswa dan Apa Peserta pelatihan Dengan narasumber Berada dalam Waktu yang sama Walaupun tempatnya Berbeda-beda Nah tapi ketika Aktivitas asinkron Maka ini perlu kita Apa namanya Koreksi gitu ya Saya analogikan gini Bapak Ibu sekalian Ketika asinkron itu Tugas WI Atau fasilitator itu Kan hanya Memfasilitasi Dua hal Memfasilitasi Chat forum Atau diskusi Atau apa Dan memfasilitasi tugas Gasi feedback Gasi feed forward Gasi penilaian Dan lain sebagainya Hanya dua itu Misalnya Satu WI Mengasuh 30 peserta pelatihan Untuk satu mata latih Yang dilaksanakan Dalam waktu Satu bulan Apakah JP-nya Disitu satu bulan Tidak Satu Katakanlah Ini eksersis ya Ini mungkin Bu Erna bisa eksersis Satu mata latih Terdiri dari 20 aktivitas diskusi Dan 10 aktivitas tugas Secara keseluruhan Maksud saya Maka WI membutuhkan Saya kasih konstan Menitnya adalah 5 menit Untuk memfasilitasi Setiap aktivitas diskusi Per peserta Dan 10 menit Untuk memfasilitasi Setiap aktivitas tugas Per peserta Nah sehingga Nah sehingga Hitungannya gini Hitungan JP-nya adalah 20 diskusi Kali 5 menit Kali 30 perserta Sama dengan 300 menit Kalau dibagi 60 5 JP Kalau dibagi 45 Mungkin 5 JP Lebih gitu ya 10 tugas 10 tugas Kali 10 menit Kali 30 peserta Sama dengan 35 JP Jadi totalnya ini adalah 10 JP Nah konstan Menit ini bisa Di Di Atur-atur Dan bisa ditetapkan Nah Jadi variable yang kita hitung Adalah variable Aktivitas yang dilakukan oleh WI Atau Fasilitator Karena Yang lain-lain itu Dilakukan Variable misalnya Tes Itu kan dilakukan oleh komputer Dan lain sebagainya Nah tapi kalau ada Variable lain yang bisa Diitung di sini Bisa ditambahkan Nah ini tinggal Di exercise aja Nah berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Yang terakhir Saya ingin nyampaikan Bahwa ke depan Ini kita akan pakai Blockchain system Jadi sistem perolehan Kompetensi zaman now itu Ya kira-kira Dengan blockchain Misalnya Bapak Ibu sekalian Ada pelatihan X Ada Ada materi yang orientasi Ada yang materi substansi Dan ada materi yang tambahan Yang seperti Korupsi Anti korupsi Dan lain sebagainya Maka kita siapkan ini Topik-topiknya kecil-kecil Nah dia ikut Satu topik Dua topik Tiga topik Ada tes di sini Dia dapat badge Kemudian ikut lagi Dia dapat badge Ikut lagi Dia dapat badge Ikut lagi Dia dapat badge Nah Kemudian Setelah itu dilakukan Oji kompetensi Secara komprehensif Kalau dia Dapat seperti ini Maka sudah dia dapat Certificat Nah cuman di sini Materi-materi ini Karena ini sifatnya training Training itu Sounds of Sounds of Job business Jadi harus Harus terkait dengan Apa namanya Pekerjaan yang dia lakukan Jadi di sini lebih Lebih kepada tips-tips Dan lain sebagainya Cara-cara Begitu ya Dia lulus-lulus-lulus Uji komprehensif Bisa juga Kalau dia sudah memenuhi 10 badge Katakanlah 10 badge 10 badge Kemudian sebelum Uji kompetensi Dia harus ikut Apa namanya Pengasuhan Asinkron dengan Beberapa Widyaiswara Itu dibagi-bagi Setelah itu ada Tatap maya Baru uji Komprehensif Nah ini model-model Seperti ini Bapak-Ibu sekalian Ini bisa kita Kembangkan Lebih jauh Sehingga Bapak-Ibu sekalian Kesimpulan saya Selamat Bapak dan Ibu sekalian Untuk yang dikembangkan Juknis ini Adalah cocok Untuk yang Model yang Pertama ini Sorry Nah cocok untuk Model yang ini Kira-kira Seolah-olah Dan LMS yang digunakan Adalah Menggunakan Google Classroom Jadi di sini WI Menjelaskan materi Gitu ya Kemudian dia Kirim tugas Dan lain sebagainya Materi-materinya Mungkin lebih banyak Dapat mulung By utilization Diberikan kepada Peserta pelatihan Kemudian diasuh oleh Para WI Kemudian ketika Masuk pada masanya Dia akan melakukan Ujian Gitu ya Tes Hulus Nah tapi bagaimana model Untuk yang model yang lain Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Dan lain sebagainya Nah bagaimana Kalau hanya knowledge sharing saja Nah kalau knowledge sharing saja Mungkin dilakukannya dengan Sinkronius Sinkronius itu menggunakan Teknologi Sinkron yang ada Dan lain sebagainya Nah ini Jadi yang ini saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian Dari yang disampaikan oleh Ibu Patona tadi Ada yang satu kurang Disitu adalah Analisis tentang Desainnya Gitu ya Desain Instraksionalnya Mau seperti apa Jadi e-learning Yang mau dilaksanakan Untuk konteks Mata pelatihan Program pelatihan Ini seperti apa Nah karena variasinya Akan banyak Sehingga Juknisnya dibuat Masing-masing Karena ini juknis Juknis ini kan harus Yang lebih detail Begitu ya Ketika asinkroniusnya Gimana Ketika dia mengirimkan Tugas gimana Ketika dia Memfasilitasi Diskusi gimana Nanti ada Teorinya Menurut Garrison Itu ada yang namanya Community of Inquiry Jadi kalau Memfasilitasi Teaching presence Itu seperti apa Memfasilitasi Cognitive presence Itu seperti apa Memfasilitasi Social presence Itu seperti Apa Dalam Aktifitas Pembelajaran As Kolaboratif Asinkronius Kenapa Karena lebih banyak Ketika kita Nganut Distant training Maka akan Lebih banyak Aktifitas Pembelajaran Asinkron Nah begitu loh Terima kasih Ibu Pak Tona Saya kembalikan Ke Ibu Rusi Ya Terima kasih Pak Waktunya tepat 20 menit Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ilmunya Sangat luar biasa Dan Saya jadi Belagar Kembali Gak cuma saya Pastinya ya Bapak Ibu Yang ada Sebagai Seminat Pasti banyak Belajar Dari Pak OS Baik Untuk selanjutnya Kita lanjutkan Dengan pembahas Yang ke-3 Pak Nusli Sudah siap Pak Nusli Satu hari Terima kasih Bursi Bentar Saya akan Satu dulu Baik Terima kasih Bursi Dan Teman-teman Dari BPK Jika Bu Erna Dan Pak Wes Kalau dengan Pak Wes Kita jadi ingat Dari tahun Berapa 2009 Dan yang Anehnya Kita yang Ngembangkan Yang jalan Pak Pak Kusdik Dan Poltekes Sudah Lebih Jadi Yang jalan Melapus Kusdik Yang dalam Waktu setahun Harus jalan Dan itu Ternyata Memang Karena Sifil efek Ya Sifil efek Sifil efek Itu penting Ya Kami bersyukur Juga Ada covid Bukan bersyukur Covidnya Tapi dengan Ada covidnya Kita baru Mulai Menggunakan Eastern Lining Ini Mulai lagi Dulu Terbengkalai Terbengkalai Tidak ada yang Serius Mau Menggunakan Kecuali Kalau ada Projeknya Ini Ini Kondisi Di Uslat Bahwa Saya ingin Sampai Sebenarnya Ini Pedoman Distant Landing Yang lengkap Menyeluruh Seperti tadi Yang Pak Wes Sampaikan Ada Berapa Macem WS 4 Kita Sudah Punya Semua Itu Karena Waktu itu Kita ada Yang Metodenya Untuk On Off On Ada On In On Dan Macem-macem Dokumennya Dimana Masih Masih Hanya Akan Kita Sempurnakan Lagi Alhamdulillah Balai Karena Memang Ini Juga Kebutuhan Yang Dituntut Oleh Pelan Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Dan Laksar Terus Jalan Tapi Saya setuju Tadi Dengan Mbak Wes Bahwa Yang Sekarang Ini Ada Paling Tidak Persepsi Saya Adalah Memindahkan Yang Di Kelas Dengan Menggunakan E-learning Jadi Pertemuan Ini Tetap Tetap Muka Orang Masih Terikat Dengan Waktu Sinkron Konsep LGG Kita Dulu Adalah Memberi Kesempatan Belajar Kapan Saja Seluas Luas Baru Untuk Yang Harus Di Kelas Kita Akan Buat Pertemuan Di Kelas Sebab Itu Dalam Konsep Pelatihan Bidang Kesehatan Kita Semuanya Hampir Semua Blended Tetap Ada Di Kelas Sedangkan Yang Lain Itu Lebih Banyak Memang Yang Asinkroniusnya Nah Berkaitan Dengan Itu Karena Yang Disusun Sekarang Adalah Untuk Yang Untuk Lakatsar Ini Saya Pikir Secara Prinsip Kami Tidak Akan Membahas Secara Detil Tentang Metodenya Bapak Ibu Karena Jujur Saja Ini Kami Ikut Lang Kita Kita Ikut Dengan Yang Lang Sudah Tetapkan Karena Metode Penilaian Dan sebagainya Kita Merujuk Ke Anya Ada Satu Hal Yang Menurut Saya Agak Menggelitik Kalau Yang Namanya Juknis Itu Sudah Spesifik Sedangkan Yang Sekarang Juknisnya Masih Gabungan Dari Beberapa Pelatihan Nah Yang Berikutnya Ini Sama Enggak Apakah Perlakuan Antara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kemudian Dengan Yang Ngawas Atau Dengan Pemimpinan Tinggi Sama Enggak Metodenya Nah Kalau Sama Kita Tidak Bicara Lagi Soal Pemimpinan Tinggi Begini Tidak Tapi Begini Melaksanakannya Untuk Tiga Pelatihan Tadi Tapi Kalau Di Dalam Masih Dipisah Artinya Ini Saya Pikir Lebih Cenderung Seperti Kecukla Sehingga Tidak Menjadi Sifik Misalnya Kalau Saya Baca Dari Juknis Ini Itu Cuma Disebut Metodenya Tetap Muka Dan Sebagainya Berapa Lama Tetap Mukanya Itu Menurut Juknis Jadi Saya Tetapkan Begini Cara Tetap Mukanya Waktunya Sekian Materinya Ada Disini Dan Seterusnya Sehingga Orang Baca Langsung Ngerjakan Kan Juknis Jadi Sudah Udah Pokoknya Diplak Jalan Itu Mungkin Mas Untuk Juknis Jadi Kalau Misalnya Mau Dibuat Saya Lebih Lebih Setuju Kalau Dibuat Per Pelatihan Dan Juknis Yang Diterbitkan Oleh Balai Besar Pelatihan Ini Berlaku Untuk Balai Besar Pelatihan Jakarta Kalau Yang Mau Menggunakan Dipersilahkan Tetapi Itu Tidak Menjadi Sesuatu Yang Harus Dipakai Oleh Unit Yang Lain Ini Akan Menjadi Milik BPK Jakarta Itu Sebabnya Harus Spesifik Misalnya Tadi Saya Setuju Disebutkan Bahwa Yang Digunakan Untuk E-learning Bukan Untuk LMS Google Meeting Atau Google Classroom Silahkan Karena Itu Punya BPK Jakarta Nanti Kalau Juknis Dibikin Oleh Celoto Dibuat Menggunakan Zoom Jadi Spesifik Memang Harus Lebih Spesifik Mungkin Nanti Sekarang Lagi Kalau Perlu Bagaimana Prosedur Untuk Menggunakan Google Meeting Sudah Disebutkan Padahal Tadi Di Dalam Untuk Pendaftaran Masuk Ke Web Balai Besar Pelatihan Dan Mendaftar Di sana Ada Cara Daftar Yang Lain Nah Ini Kalau Di Juknis Detil Begini Caranya Lampirannya Ini Jadi Mungkin Ini Masalah Saya Perkaitan Juknis Kemudian Isi Dari Juknis Sudah Cukup Banyak Ya Hampir Menjabut Semua Hanya Belum Belum Spesifik Itu Mungkin Harus Dispesifikkan Mungkin Harus Kita Lihat Satu Per Satu Yang Dikatakan Mempunyai Sertifikat Bukan Penyelenggar SDM Pelatihannya Termasuk Admin Tapi Tutor Sertifikat Iya Tutor Tapi Bukan Kas DM Pelatih Ada Admin Ada Penyelenggara Ada yang Tidak Perlu Sertifikat Karena Memang Dia menjadi Anggota Atau Ditapun oleh SK Selanjutnya Untuk Evaluasi Evaluasi Saya sebetulnya Waktu kita Diskusi kemarin Tentang Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Sampai Hari ini Kita belum Dapat Bagaimana Cara Evaluasinya Maksudnya Dalam Pelatihannya Jadi Pada Saat Pelatihan Kehadiran Peserta Bagaimana Mengevaluasi Apakah Tadi Bahas Juga Kalau Dia Mati Angin Jaringannya Hilang Disebut Hadir Atau Tidak Yang Hal Seperti Ini Ini memang Perlu kita Kembangkan Dan Dalam Kondisi Darurat Saya pikir Kita bisa Menyesuaikan Tetapi Kedepan Kalau ini Sudah Menjadi Metode Yang akan Kita Adop Dalam New Normal Nah Ini Mesti Lebih Jelas Oleh sebab Itu Dalam Pelatihan Jarak Jauh Yang Kita Susun Dulu Dengan Timnya Pak West Itu Kita Memang Lebih Banyak Menggunakan Asinkron Menyebabkan Mereka Kalau putus Dia bisa Ulang Putus Dia bisa Ulang Dia bisa Mempelajari Tapi itu JP nya Yang kita Susun Dulu Menyatakan Dengan Asumsi Mereka Punya Kesempatan Belajar Itu Maksimal Satu hari Sampaikan Sampaikan Juga Kalau Kelamaan Dia Bosen Satu Hari Kita Pakai Dia Punya Waktu 40 Menit Satu JP Itu Kita Analogikan Satu Hari Belajar Full Bukan Tapi Karena Dalam Satu Hari Dia Punya Waktu Belajar Belajar Sehingga Kalau Dia 6 JP Berarti Seminggu Dikasih Kesempatan Belajar Soal Dia Selesai Satu Hari Terserah Tapi Dengan Kondisi Normal Dan Mengasumsi Kanal Itu Kita Buat Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Perbedaan Antara Yang Sekarang Kita Lakukan Dengan Perdomoan Yang Kita Susun Dulu Tapi Tentunya Semua Mempunyai Keunggulan Dan Kelemahan Masing-masing Nah Ini Kita Bisa Sali Mengkombinasikan Metode Metode Kemudian Tadi Juga Disampaikan Pak Wes Misalnya Kenapa Kalau Maternya Sama Narasumbernya Harus Berlang-olang Karena Saya Kemarin Melakukan Workshop Untuk PPI Dengan Menggunakan Narasumber Dari SCM Itu Setelah Dua Kali Kita Pak Saya Minta Ijin Bu Setelah Ini Kami Pak Rekaman Ya Sudah Sudah Kita Nggak Bayar Narasumber Lagi Dan Itu Sampai 15 Kali Kita Nggak Bayar Narasumber Lagi Kita Sudah Masuk LMS Sudah Dipersilahkan Teman-teman Belajar Hanya Metodenya Sekedar Menyampaikan Luas Secara Khususus Yang Penting Mereka Sudah Terpapar Tentang Kami Juga Bahwa Memang Untuk Materi Yang Sifatnya Tetap Ya Kalau Kasus Tentunya Berbeda Tapi Yang Tetap Ya Nggak Perlu Orang Ngomong Lagi Jadi Intinya Gini Untuk Yang Berkaitan Dengan Saran Kami Juknis Itu Spesifik Pelatihannya Orang Kalau Baca Dia Langsung Bisa Kerjakan Kemudian Ada Juga Tadi Disinggung Tentang Pelatihan Fungsional Padahal Judulnya Kan Untuk Pelatihan Non-Kesehatan Ya Tentunya Yang fungsional Itu Nanti Jangan Dimasukkan Kedalam Juknis Ini Kemudian Evaluasi Kualiti Kontrol Nah Kualiti Kontrol Yang Dikunakan Masih Menggunakan Form Sehat In Class Nah Ini Mungkin Perlu Diperbaiki Sedikit Misalnya Kehadiran Peserta Apa Indikatornya Disebutkan Kalau Di Dalam Form Ini Disebut Kehadiran Peserta Ketepatan Dengan Kurikulum Dan Sebagainya Masih Masih Merujuk Pada QC In Class Ini Mungkin Nanti Perlu Disesuaikan Bagaimana Kalau Untuk Online Untuk Melihat Kehadiran Apa Ternyata Wajahnya Terpampang Minimal Setengah Jam Misalnya Kalau Tidak Wajahnya Kan Kita Lagi Ngopi 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 Di depan Kamera Boleh Ngopi Di belakang Jadi Ada Berapa Nanti Kita Perlu Perbaiki Dan Saya Mengapresiasi Balai Besar Sudah Membuat Ini Saya Pikir Adalah Sumbang Untuk Pelatihan Di Kementerian Kesehatan Pelatihan Bidang Kesehatan Yang ini Nanti Saya harap Teman-teman Yang dari Balai lain Yang Saya harap Pak Samsul Hadir Ini bisa Saling Menyempurnakan Misalnya Pak Samsul Untuk Yang PKP PKA Di sana Walaupun Walaupun Dibuat Oleh Balai Oleh Masing Balai Digunakan Bersama Supaya Apa Kita Lebih Cepat Progresnya Dan Agar Juga Pelatihannya Lebih Tersandar Tersandar Bukan Berarti Tidak Boleh Berubah Substansi Tapi Metodenya Standar Cara Menilainya Sama Gitu Ya Cara Menghitung Kehadiran Yang Kita Sepakat Dengan Metode Ini Untuk Menetap Kelulusan Termasuk Salah Sama QC Kita Sepakati Baik Bapak Ibu Terakhir Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Samsul Lihat Apakah Perdoman Lan Kemudian Juklak Oleh Kusrat Juknis Oleh Balai Pak Tapi Yang Pasti Juknis Yang Diterdikan Oleh Balai Itu Berlaku Untuk Balai Itu Tidak Untuk Balai Lain Balai Lain Mau Pakai Silahkan Tetapi Tidak Menjadi Acuan Untuk Nasional Kalau Mau Dijana Acuan Nasional Nanti Kita Angkat Menjadi Juknis Yang Diterdikan Oleh Badan BPSDM Tentunya Ini Masih Menurut Saya Pribadi Karena Saya Harus Nanti Kebijakannya Boleh Enggak Juknis Dibikin Boleh Apalagi Kalau Dibikin Bagus Terus Kita Tetapkan Keringatkan Kerja Saya Artinya Kita Membangun Sama-sama Dan Saya Yakin Kita Semua Punya Kelebihan Dan Kurangan Dan Salah Satu Kelebihan Dari Balai Adalah Balai Pelatihan Mempunyai Pengalaman Real Di bidang Sehatan Ada Bisa Hari-hari Ini Akan Menjadi Masukan Yang Sehat Berharga Untuk Memperbaiki Pelatihan Buatan Kita Saat Ini Memang Masuk Untuk Laksar Dan Kepemimpinan Tapi Kedepan Kita Bisa Membangkan Terus Untuk Yang Lain Mungkin Begitu Urusi Mohon maaf Jika Ada Yang Salah Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu bapa sekalian Hari ini Kami tim penyusun Sudah ditembaki Sedemikian Banyak Oleh para pembahas Tapi ternyata Itu Obat bagi kami Ternyata Kami Sangat Tadinya Kami sudah Pikir Wah ini Sudah Bagus Yang Banyak Kita Ternyata Wah Banyak Bolong-bolong Yang Harus Kami Perbaiki Tapi Semuanya Itu Bagi kami Adalah Sangat Memberi Semangat Untuk Kami Segera Perbaiki Terus Dengan Kondisi Yang Di Pintet COVID Ini Akhirnya Tadi Sampaikan Pak Wes Pikiran Kita Menjadi Lebih Terbuka Dan Menerima Jadi Bagi kami Mengaruh Penyusun Tidak ada Tidak ada Sanggahan Apapun Karena Memang Semuanya Betul Yang bisa Paling Lalu Pahas Akan kami Lengkapi Akan kami Perbaiki Dan Mungkin Menurut Nanti Pak Musli Mendukung Kami Menjadi Satu Semacam Apa ya Kebijakan Yang bisa Diadopsi Khususnya Untuk Di Kementerian Kesehatan Terima kasih Itu saja Mungkin Ada penyusun Lain Yang akan Menambahkan Silahkan Kalau ada Yang mau Menambahkan Silahkan Silahkan Bu Ati Bu Ati Bu Ati Katanya Sudah Sepakat Dengan Saya Boleh Saya Boleh Saya Duluan Silahkan Mbak Pak Untuk tim penyusun Silahkan Baik Terima kasih Banyak Aduh Menghala nafas Dulu Karena Banyaknya Ilmu Yang didapatkan Hari ini Masya Allah Jadi ketemu Bu Erna Guru-guru kami Bu Erna Pak Wes Pak Nusli Alhamdulillah Nia Jadi Nggak Saya kira Saya pikir Pertemuan ini Cuma internal Jadi saya Yayain aja Misalnya Kalau Agak-agak Sedikit Nganceng Saya bilang Jangan saya Saya yayain Kaget Bapak Ibu sekalian Boleh saya Apa namanya Bukan komentari Karena Saya pikir Semua akan Akan kami terima Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu Membahas Untuk Bu Erna Bu Erna Alhamdulillah Nanti Dasar hukumnya Akan kami Tambahkan Bu Erna Terkait dengan Dasar hukum PKP Dan PKA Kemudian Betul Definisi Operasionalnya Agak kurang Tepat Terkait dengan Beda di Stand learning Sama e-learning Nanti kami Perbaik Bu Kemudian Juga Tadi ilmu Tentang Macem-macem Sinkronos Sinkronos Nanti juga Untungnya ini direkam Nanti bisa Uang Nanti kami Cantungkan Nanti apa Jumis 1 Tadi masukannya Pak Pak Nusri Apa mau Menjadikan Jumis 1 Nanti saya Kalau saya Sebagai Pak Masaknya Silahkan Di Perintahnya Gimana Nanti akan Kita sama-sama Buat Kemudian Terkait Betul Skenario Pembelajaran Memang Di awal Bu Kita Lihat Di Juklat Punya Pusat Itu kan Diatur Benar Jp-jp Nya Tadinya Kalau saya Sebagai Widya Iswara Pengalaman Juga kemarin Macem-macem Fasilitator Itu beda-beda Bu Rencananya Sehingga Saya pikir Gimana Kalau kita Lepas Aja Tapi Ternyata Betul Tadi kata Bu Rencan Dan Pak Wes Harus Harus Lebih Apa ya Lebih rinci Seperti itu Nanti mungkin Akan kami Akan kami Perbaiki lagi Kemudian Tadi terkait Dengan Jenis pelatihan Pada PKP PKA Ada Orientasi Substantif Evaluasi Itu juga Mungkin Berikut juga Dengan Struktur Daripada Juknisnya Kami memang Begitu Semangatnya Karena Pengen Pengen Teman-teman Unsur Penyelenggara Paham Apa Apa yang Harus Dia Kerjakan Sehingga Kami Mulai Dengan Tugas Dari Unsur Penyelenggara Tapi Betul Tadi Kata Bu Erna Masukannya Harusnya Gak Begitu Lebih Terstruktur Seperti Itu Oke Baik Nah Dari Pak Wes Alhamdulillah Akhirnya Bisa Ketemu Di Sini Gitu Ya Kangen Pengen Pelajaran Dari Pak Wes Nah Tadi Pak Wes Bilang Bahwa Ada Struktur Apa Edi ya Edi nanti Mungkin Akan Kita Tambahkan Ingat Kemarin Bu Ina Juga Sempat Mau Bikin Ada Ada Apa Namanya Rancangan Buk Kemudian Terkait Dengan Skenario Bapak Ibu Sekarang Sebenarnya Kami Sudah Diajar Sama Pak Wes Bahwa Satu Matur Dibagi Dalam Pokok Bahasan Dan Kemudian Nanti Peserta Akan Mengikutinya Tahap Paham Pengalaman PKA Kemarin Dilaksanakannya Begitu Mendadak Sehingga Kami Lakukan Semampu Kami Harusnya Nanti Ditambahkan Unsur Pengembang Unsur Desainernya Dari Latihan Darat Jauh Ini Mungkin Akan Kami 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 Tentu Saja Kalau Ada Unsur Pengembang Dari Kompetensi Kami Yang Di Dalam Harus Dikuarkan Itu Mungkin Harus Masuk Atau Kedalam Juknis Ini Atau Kedalam Juknis Pengembangan Kompetensi STM Di B B Kemudian Masukkan Dari Intinya Apa yang Bu Erna Dan Pak Uwes Sampaikan Misalkan Kami Masukkan Kedikuang Kedikuang Diknis Kami Dengan Sesuai Dengan Kemampuan Yang Ada Di Kami Kemudian Yang Berikutnya Dari Pak Nusli Pak Nusli Memang Betul Bahwa Diknis Yang Sudah Kami Buat Kami Sampai Masukannya Sebaiknya Dikin Maksud Kalau Nung Diknis Berarti Spesifik Latihan Nanti Kalau Saya Akan Tunggu Instruksi Dari Bu biaya dan pimpinan apakah ini akan dijadikan jenis atau ibu kelam kemudian tadi juga ada masukan dari mohon maaf dari pak wes juga tadi ya kalau sebenarnya dari pak wes siapain ya dari ibu enak maaf setelah itu bisa dilakukan sendiri kalau memang kami bu perlu beritahu PKA besok akan melakukan setelah bu sekitar mungkin pertengahan Juni Mereka akan masuk langsung setelah bu nah itu kita bikin Juni sendiri juga ada Juni setelah sendiri yang nanti peserta akan kami akan mengundang narasumber dari lokus kemudian nanti setelah peserta akan menyimak dan akan mencari bahan akan berdiskusi baik secara kelompok yang tadi ibu bilang mereka diskusi kelompok kemudian refleksi individu presentasi dan sebagainya saya rasa demikian saya tidak bisa menyebutkan semua karena begitu banyak masyarakat terima kasih banyak mungkin nanti teman-teman yang penyusun lain Bu Ati atau yang lain mau menambahkan terima kasih 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 peserta itu peserta itu tidak tidak sama ya kondisinya dengan kita artinya kalau tiba-tiba ada yang masuknya susah itu mekanismenya seperti apa nih kanalnya mereka harus menghubungi siapa sehingga haknya sebagai peserta tidak hilang begitu saja tapi maksudnya saya kriteria yang dimasukkan oleh tim penyusun di bagian kehadiran tadi saya rasa masih bisa kita masukkan karena begitu orang online itu kan itu justru ada jejak apa rekam digital yang bisa kita masukkan cuman ini juga menanggapi juga para narasumber kami sebagai tim penyusun juga agak bingungnya yang seperti tadi itu harus melurus selama setiap GP itu ada di dalam maksudnya berkata-kata nanti ada ada konsekuensinya kuota dan sebagainya nah itu kira-kira pantas atau tidak disebutkan atau dimasukkan ke dalam satu bidik itu saja mungkin tanggapan dari saya terhadap mas pandangan terima kasih ya terima kasih Mbak Yana ada lagi Bapak Ibu cukup ya baik Bapak Ibu kalau memang sudah cukup tanggapan dari tim penyusun ya sekarang kita buka untuk sesi tanya-jawab dan diskusi saya baca di dalam apa chat ya tanya-pertanyaan pertanyaan tapi juga sudah langsung dijawab oleh cara sumber kita ya saya ada tadi sedikit ya tentang istilah istilah MOT dan pengendali kehatian mungkin saya sedikit mengatakan mohon izin Pak Nusli jadi dulu memang pustiklat itu menggunakan istilah MOT ya master of training kemudian pada saat tembaga administrasi negara mengadakan pelatihan management of training ya akhirnya pustiklat berubah istilah menjadi pengendali pelatihan dan sampai sekarang tetap kita gunakan sebagai pengendali pelatihan cuma mungkin karena teman-teman sudah familiar dengan istilah MOT jadi istilah itu tetap muncul ya baik Bapak Ibu mungkin sekarang kita akan mulai untuk sesi tanya jawab ya kami persilahkan kita mulai dulu dengan eh tiga orang pertama ya silahkan ya Mbak Ina silahkan Mbak Ina Bu Emry ya Mbak Ina dulu silahkan Mbak Ina baiknya suaranya di on kan belum masih masih unmute ya 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 mari tinggal sama Allah ya ini jadi saya melihat ini ada suara ya ada suara kajian ini ini di sangat ya karena ada dari kajian dari kajian akademis kemudian juga dari kebijakan pengambil kebijakan dan juga dari praktisi ya yang bagaimana implementasi kebijakan di kementeriannya gitu ya sehingga menjadi lengkap nah ini subhanallah ya Pak Wes luar biasa ya selama sekali ketemu ternyata sekarang banyak berubah sudah meninggalkan ini ya ternyata baik saya menanggapi mungkin tadi yang dari Bu Emry Pak Wes karena ini saling melengkapi dan menguatkan dari gitu ya sehingga kalau dilihat memang kelihatannya yang akan kita lakukan itu lebih ke design learning oleh karena itu Pak Wes bilang kan tetap eh bukan tetap maya tetap maya ya tadi ada istilahnya tetap luna maya kita tetap mukanya itu diganti dengan fit law fit law atau tetap maya sehingga kita menggunakan design learning kemudian kita menggunakan apa sinkronus dan asinkronus ya karena tentu kompetensi-kompetensi yang ditetapkan itu kita tidak bisa pertemui di sinkronus sehingga kita bukan asinkronus ya berbagai tugas kemudian aktivitas yang intinya adalah bagaimana membuat apa peserta itu menjadi aktif yang sejauh atau kompetensi tercapai gitu ya baik setelah untuk menggunakan asinkronusnya nah saya setuju sekali ini yang Pak Wes katakan bahwa kita betul memang mungkin beberapa pelatihan yang akan kita lakukan lebih given ya given yang sudah ditetapkan oleh lan tetapi nah untuk meningkatkan kreativitas kemudian juga apa aktivitas akademisi dari pelatihan diklat suatu kediklatan memang diperhatikan tadi ini sehingga dalam pengembangan nah tentu di juknis ini memang perlu jelas juga saya setuju tadi nanti misalkan di biaya suara punya imajinasi atau kreativitas inovasi untuk menyampaikan materi yang lebih lebih efektif misalkan di clear kemudian punya sesuatu tetapi tidak bisa harus ada yang bantu secara teknisi gitu nanti itu mungkin harus di ini kan di juknis jangan sampai nanti kalau misalkan tidak ada dukungan nanti ada fase dimana kelelahan ada kreativitas ada inovasi keinginan tetapi tidak terwujud tadi kalau Pak Wes karena ini praktisi juga jadi sudah merasakan tahu jiwanya tahu nyawanya bagaimana proses penggunaan desain itu sangat membutuhkan waktu dan konsentrasi serta keterampilan khusus jadi saya sangat setuju nanti di juknis itu dijelaskan siapa yang tadi membantu jangan sampai nanti para widya iswara sudah siap sudah on tapi keimpungan gara-gara tadi tidak ada bantuan teknis untuk mewujudkan itu nah kemudian saya sangat senang nih karena Pak Wes menjawab permasalahan yang kita hadapi selama ini dari mulai di pusat ya sejak 2009 itu kita setiap membuat kurikulum itu selalu permasalahan di jam di jam nah karena di LAN itu LAN belum menetapkan bagaimana pengakuan jam yang asinkronus padahal di stand learning itu jadi identiknya aktivitas peserta itu banyak di asinkronus konsekuensinya adalah peran widya iswara banyak melakukan aktivitas di asinkronus selama ini itu belum terhargai ya makanya di dalam covid ini kita karena selalu ada penugasan-penugasan kita pasti menilai satu persatu dan memberikan feedback nah itu sama sekali belum terhitung jamnya jadi hanya jam tetap muka saja yang dihitung nah ini mungkin Bu Erna mungkin menjadi bahan pertimbangan ya karena selama ini saya juga menjadi fasilitator atau narasumber dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik PKA, PKP asinkronusnya itu sangat consume time dan juga konsentrasi tapi memang belum terhargai jadi Alhamdulillah tadi Pak Weh sudah mencontohkan bahkan penghargaannya itu berapa misalkan 5 menit untuk tugas kemudian 5-10 menit untuk berapa kali jumlah itu sangat sangat ini sangat apa namanya bermanfaat nih ini memberikan tumbangan pikiran untuk puslat juga di Kementerian Kesehatan kemudian untuk Bu Erna ya Tuan kalau kita siap untuk di stand learning maka siap menghargai aktivitas yang memang akan banyak menggunakan asinkronus kemudian yang ketiganya ini adalah tadi masalah jaringan betul itu kita harus antisipasi saya setuju Bu Erna nah salah satunya gini kita memang tidak boleh kaku tidak boleh kaku kalau misalkan kemungkinan jaringan terganggu karena pasti peserta akan kecewa dan juga akan tidak happy karena tidak bisa ikut jangan sampai kita apa namanya memberikan polis yang tidak sesuai oleh karena itu mungkin salah satunya adalah kita bisa mereka tidak involve karena ada gangguan jaringan tetapi kita bisa yang bersangkutan memang harus lapor ke administrasi tapi nanti administrasi itu bisa ngasihkan rekamannya rekodnya dengan rekod itu maka walaupun peserta tidak ikut dia sepertinya involve di dalam proses apa yang terjadi dinamika yang terjadi aktivitas teman-temannya dan apa namanya fasilitatornya tetapi di lain waktu misalkan setelah itu gitu jadi itu akan sangat membantu ya karena setiap administrasi kan biasanya punya rekodnya itu sangat membantu kita lakukan selama covid ini jadi untuk yang mengalami kendala itu bisa melihat rekodnya jadi ini mungkin sebagai acuan juga nanti di dalam juknis bagian administrasi ya atau apa bagian teknis yang bisa meng-back up ini mungkin itu ya jam udah ya sinkronus ya makasih iya terimakasih Mbak Ina tim ya luar biasa ini tim sudah menghasilkan sesuatu yang ini mendapatkan dukungan yang dari semuanya oke ya terimakasih Mbak Ina kita lanjut dulu kepada Ibu Emry nanti setelah itu baru ditanggapi ya silahkan Mbak Emry baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 yang menjadi judul tadi juknis kita dapat pemahaman dari Ibu Emry kemudian Pak Ues dan Pak Husli ternyata apa yang kita buat masih ada perbaikan dan harus diperbaiki dan oleh karenanya Bu Erna kami mohon yang disusun oleh segera di share kepada kita atau di inform karena kita tidak bisa menunggu kita juga harus tetap berjalan kegiatan-kegiatan kita dalam waktu dekat juga harus telah dilaksanakan kemudian apa yang disusun oleh tim penyusun ini sepertinya akhirnya yang tadinya kita sudah menganggap baik menggebu-gebu ternyata dengan mudah Pak Ues dan mematahkan begitu saja artinya kita harus belajar lagi harus lebih diperbaiki lagi karena memang berbeda juklat dengan juknis ya Pak Ues ya juklat dengan juknis berbeda udah berhasil Bu udah berhasil bagus ya kemudian didukung oleh Pak Nisi ternyata memang begitu adanya beda juklat dengan juklat dengan juknis kalau juknis lebih terincu lebih lebih jadi satu persatu barangkali memang tidak bisa gabung antara pelatihan kepemimpinan dengan larsa karena larsa berbeda kalau latihan kepemimpinan dia lebih bagaimana dia menjadi seorang pemimpin mungkin itu tahapannya akan berbeda jadi menurut saya mungkin tim penyusun mari duduk kembali kita kita lulus lagi arah bakteri ini kita buat juknis atau kan juga sudah ada kita buat juknis tapi lebih detail seperti kita membuat SOP di dalam melakukan tindakan medis misalnya di setiap kegiatan ada tindakan ada SOP dan SOP itu menentukan langkah langkahnya jadi tidak apa tidak masalah barangkali ya Pak Ues dan Pak Nisi akan tetap selalu mendinding kemudian ada kebijakan dari Bu Erna terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Nusmi tadi terkait dengan fasilitator fasilitator di dalam kegiatan cukup dibuat video kemudian dua kali karena ketiga atau empat kali katanya akan bosan video yang dibuat itu untuk kita sebagai biaya suara atau usat-usat pelatihan atau balai-balai pelatihan itu tidak bisa seperti itu menurut selama satu tahun kita punya SPP kita punya target untuk itu barangkali seperti apa yang bisa kita lakukan karena kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Nusmi rasanya tidak tidak akan mencapai SPP kita kalau sebagai biaya suara atau fasilitator terkali itu saja Bu Rusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik Bapak Ibu masih ada kesempatan satu orang lagi siapa yang mau bertanya cukup ya baik kalau memang kesempatan pertama ini hanya Mbak Ina dan Mbak Emry kami persilahkan ditanggapi yang pertama mungkin oleh tim penyusun kami persilahkan keinginan mau menanggap kita terima kasih nanti dibantu ya Mbak baik pada pasarnya kami sangat bertahap atas dukungan dari semua pihak atas apa yang sudah kami lakukan ya memang sepertinya kami tidak perlu mengkralifikasi hanya kami memang sangat menerima dan bercoba untuk tetap memperbaiki dan harapan kami tetap Bu Erna Pak Wes Pak Nusli untuk tetap memberikan masukan dan membimbing sehingga produk kami bisa diterima itu saja Mbak Pak karena semuanya bagus dan memang itu memang baik itu harusnya itu ya iya boleh saya tambahin saya ingin ya silahkan Bapak betul kata Bu Ina kalau kita perlu bentuk teknis saya ingin ya ngomong-ngomong agar nanti Bu Erna KOS dan Pak Nusli kita membantu kita untuk memperbaiki jenis atau hidupan ini namun yang tadi saya ingin bilang yang asyikronos itu harus dihargai karena masih sebetulnya kita harus ditambahin perayaan itu perhitungan JP nya yang asyikronos asyikronos seperti apa yang asyikronos karena tadi memang ada yang kita belum apa namanya masih harus kejelasan contohnya Pak Uwes menyatakan bahwa nanti kita akan banyak ke asyikronos untuk apa namanya system learning ini tetapi ada beberapa kebijakan juga di plan yang masih agak terkait kebijakan untuk yang asyikronos terutama untuk pengakuan JP dan angka grid bagi para tutornya ini yang nanti harus diskusi lagi dengan Lant ataupun dengan Nanti pusat ataupun dengan Pak Uwes bagaimana ini masyikronosan antara beberapa hal kebijakan yang sepertinya belum belum nyatu begitu iya begitu sangat iya video tadi kalau misalnya mungkin kita memiliki keinginan untuk membuat video pembelajaran karena kan meningkatkan kreatifitas kita saya ibu Emry ya tapi betul kalau sebaiknya mah jangan masuk akun terus ya ibu Emry ya nanti artinya kita juga bisa tercapai dan tentu saja videonya harusnya kita buat lagi buat lagi jadi nanti kita ada seperti itu ya kalau tidak bosen bosen dan kita bisa ngilang setahun kalau satu kali buat video kita ngilang pulang tahun nanti karena sekarang tidak boleh nanti sesudah corona selesai cukup sekali bikin video ya saya lihat saya lihat Pak Ibu Baik Bapak Ibu kita dengarkan dulu satu lagi kali ya supaya nanti yang menjawabnya yang menanggapnya bisa sekaligus iya kalau ibu Emry masih ada ya iya saya lihat Pak Ibu Masih Masih silahkan Pak Ibu Mungkin Bu Mo yang yang sama Uwe asinkronis dominan dari apa namanya pada saat asinkronis dominan sehingga nanti bagaimanalan bisa menjadi satu kinerja dari para tutor gitu dengan Ibu Emry Erna bisa ini memberikan tanggapan untuk asinkronis itu karena sekarang sudah terjadi ya nanti kita minta tanggapan dari Bu Erna tapi maksudnya sekalian ya kita mendengarkan pemasukan atau pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan oleh Pak Samsun silahkan Pak ya makasih Bu Rusi jadi saya senang sekali mengikuti ketemuan ini sehingga meminta teman-teman yang di Ciloto yang kebetulan kami juga sedang menyusun apa ya mungkin sama ya sejenis juknis sehingga kami banyak inspirasi yang sangat membantu Pak Uwe Bu Erna Pak Nusri jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Ciloto eh sorry teman-teman Jakarta saya kira sudah upaya yang bagus ya ini kalau nggak ada bantingan kayak gini kan nggak ada diskusi yang lebih detail seperti yang disampaikan oleh Bu Erna Pak Uwe dan Pak Nusri eh intinya saya kira apa yang nanti kebijakan-kebijakan oleh LAN dan kebijakan-kebijakan oleh PPSDM saya kira harus dipatuhi ya kalau misalnya tadi ON Nusri disampaikan bahwa juknis oleh Balai Besar atau Bapelkes maka itu hanya berlaku untuk Balai Besar dan Bapelkes yang nyusun yaudah kita ikuti kalau misalnya kita ingin apa yang kita susun itu berlaku nasional maka yang harus ini ya harus pelabaran itu terus yang kedua saya sangat inspiring banget tuh yang di formulasi yang disampaikan Pawes terhadap apa namanya konversi yang JPL karena di kami juga dari Kementerian Keuangan lewat KPPN itu sudah clear bahwa yang bisa dibayarkan kalau misalnya itu menggunakan digital learning hanya yang sinkronus dan live chatting atau emang waktu-waktu yang disediakan khusus oleh fasilitator seperti yang disampaikan Pawes misalnya meriksa penugasan meriksa apa gitu ya tapi emang permasalahan yang agak menarik nanti kan tergantung jumlah orangnya nih betul saya sih kebayang latihan distance learning yang sifatnya open access gitu ya yang sifatnya open access dimana disitu ada peserta nirim penugasan nirim apa meriksa quiz kalau quiz bisa lah sistem yang suruh meriksa kalau evaluasi koperasi bisa sistem yang suruh meriksa tapi pada saat ada penugasan saya kebayangkan misalnya pesertanya ada 500 kalau x 5 x 500 2.500 menit bayaran lebih juga ya mungkin ini yang harus harus apa ya harus di bukan buat kebijakan kalau taksi kan ada batas batas bayar batas bayar itu berapa nih sebelum bayar membayar mabok duluan ada sistem-sistem yang dibuka secara umat akses dan saya kira untuk pelatihan teknis PPSDM kalau saya sih setuju harus melompat ke generasi empatnya Pak OS yang simpatnya asinkronus murni kalau bisa dipenggal-penggal tadi itu kan karena kemarin yang kita lakukan dengan file juga udah simpatnya kayak gitu udah hampir asinkronus murni dipenggal-penggal setiap penggalan ada quiz ujung-ujungnya sehingga lulus dan bisa lanjut saya kira komennya seperti itu ya terima kasih nih teman-teman Jakarta yang sudah memfasilitasi kami dari Ciloto banyak belajar banget ketemuan dengan Pak Wes dan Bu Erna ya karena bahasan ini sudah kita lewati sudah kita belajar banget dan apa yang kita buat akan kita sesuaikan lagi dengan hasil diskusi yang keurusan dilakukan oleh kita semua makasih Bu Rusi ya sama-sama Pak Samsul ya baik Bapak Ibu kalau dari tiga penanyaan itu bapak-bapak menanyakan tentang konversi JPL ya untuk pelatihan jarak jauh mungkin apa Bu Erna mohon untuk dapat dijawab karena saya rasa juga jawaban ini sangat ditunggu oleh teman-teman Widya Iswara terkait jumlah JPL yang diakui kami persilahkan Bu Erna ya oke terima kasih banyak kawan-kawan ini pertanyaannya meskipun apa namanya saya dikerjakan kalau mengangkat kredikan di tempatnya Pak Aswat gitu tapi saya mencoba menjawab juga karena gini sebenarnya kawan-kawan gitu Pak Aswat dan kawan-kawan ketika ada perubahan mengenai apa namanya cara belajar saya yakin implikasinya banyak gitu termasuk di dalam penghitungan angka kredit di dalam perlan tentang e-learning juga sudah dilakukan beberapa perubahan tapi mungkin belum cukup mengakomodasi beberapa tuntutan yang saat ini ada perubahan kerja dari kawan-kawan kalau saya gini Bu kalau tadi Pak Wes mengatakan pembuatan video ini kan sebagai bahan belajar gitu bahan pembelajaran dan saya yakin ini tidak banyak diskusi kawan-kawan di pushpin juga akan bisa menghitung itu sebagai angka kredit gitu dalam arti bahwa bahan ajar yang kawan-kawan bikin ini adalah bahan ajar yang kalau sama ya hanya satu kali dinilai ketika pertama kali submitted sebagai angka kredit tapi ketika ada perubahan terhadap apa yang dideliverikan apa yang direkordingkan saya yakin bisa diklaim dan ini menurut saya sudah sudah ada gitu jadi kawan-kawan misalnya bicara mengenai membuat video videonya dimasukkan dalam LMS saya yakin ini bisa diklaim gitu sebagai bahan ajar gitu sedangkan kalau mengajar JP mengajar untuk diklaim menjadi angka kredit tergantung dari skenario tadi Pak Wes tadi sudah memberikan contoh mengenai bagaimana memotongnya di bahan saya sebenarnya dengan pola yang sama saya juga kalau di bahan saya peserta ngapain tutornya ngapain bisa tutor dan tutor dan peserta JP nya sama bisa tutor dan dan peserta JP nya beda tergantung kepada desain misalnya kalau Seth tadi tanpa ada quiz dan lain-lain saya yakin kawan-kawan dari tutor tidak ada JP yang harus bekerja jadi di contoh saya di bahan paparan saya disitu ada gitu kita kan misalnya 9 JP di breakdown kapan peran peserta kapan peran dari tutor saya yakin penugasan dari kawan-kawan penyelenggara terkait dengan JP akan baca dari skenario itu gitu nah dari skenario ini saya yakin juga bisa dibaca mengenai angka kreditnya tapi memang butuh perubahan-perubahan dari sisi kebijakan untuk mengantisipasi begitu banyak dan majunya apa yang kita lakukan untuk distance learning ini saya yakin kawan-kawan di Puspin juga masih terus nih Bu kemarin kan di Bank Kumis juga ada pertanyaan tentang angka kredit untuk kawan-kawan ya di tempatnya Pak Aswat kemudian mereka mengatakan yang yang live yang recording ya Bu ya iya salah jawaban kawan-kawan tapi sebenarnya kalau bahan ajar kan tidak harus dalam bentuk powerpoint atau word gitu bahan ajar di dalam distance learning bisa dalam bentuk video ataupun audio recording gitu kalau kalau saya sih Bu apa namanya ini kawan-kawan bisa climb sebagai bahan ajar saya yakin salah satu yang dihitung untuk kawan-kawan untuk Widya Iswara adalah bahan ajar kemudian mengajar kalau mengajar tergantung skenarianya Bapak Ibu gitu misalnya skenarianya 9 JP itu ternyata kawan-kawan tutor hanya aktifnya adalah 6 JP ya saya yakin dihargai 6 JP tapi kalau 9 JP kalau kemarin gini supaya biar dihargai Pak Wes ada tuh Pak pus jiklat itu yang 9 JP itu live terus Pak habis itu sakit boyok Pak sakit boyok semuanya gitu enggak enggak sama sekali gitu jadi kita tidak menyarankan yang seperti itu tadi variasi dipotong-potong bahkan gini saking kadang terpaksanya kita itu agak sedikit mendiktir ketika orang berkonsultasi dibuka dengan kelas video conference misalnya 1 jam kemudian bekerja di dalam kelompok bekerja mandiri nanti tutup sore deh dengan live nya itu aja JP 1 sama JP 9 saja yang lainnya di dalam kelompok nanti tutornya berkelompok apa namanya berkunjung di kelompok-kelompok seperti itu jadi saking takutnya kawan-kawan di Jai Suara ini angka kreditnya juga enggak ketemu gitu jadi kalau saya perubahan mindset itu iya dari kami dari sisi kebijakan ada perubahan mindset mengenai penghitungan angka kredit ya tapi dari kawan-kawan WI juga mindset mindset bahwa saya harus kreatif pola di dalam pembelajaran ini yang siswa ini mungkin tidak butuh saya full 9 JP gitu jadi kalau tadi saya mengatakan ada 3 jenis dari mata pelatihan kita yang pertama adalah orientasi substansi dan evaluasi yang orientasi saya setuju Pak Wes di record aja selesai karena apa? cuma kebijakan kemudian apa namanya pembekalan-pembekalan di record selesai nggak usah harus live gitu kemudian kalau substansi disini kita mainkan antara mau pakai distance mau pakai e-learningnya atau mau pakai klasikal kalau memungkinkan dan lain-lain evaluasi bisa gabungan evaluasi gabungan itu ada yang berbasis e-learning tidak butuh pendamping pendamping atau butuh kalau kita seminar kalau kita kenal di PKP yang seminar itu adalah yang live gitu jadi jawaban saya adalah dari sisi kebijakan memang kita harus menyesuaikan new normal ini ada implikasinya terhadap kebijakan ada implikasi bagi tenaga pengajar ada implikasi bagi peserta dan ada implikasi bagi penyelenggara jadi saya yakin secara kebijakan juga terus dibahas di kawan-kawan di WI terkait dengan ini dan dari sisi saya karena saya masih ada yang sama saya akan sampaikan kepada kawan-kawan di Pusbin tapi kalau di bahan ajar iya saya bisa memastikan bahwa itu bisa dari angka kredit tapi diklaimnya itu kayaknya satu kali kalau videonya sama bukan setiap puter terus dihitung gitu kecuali kalau sudah sampai ke kemanfaatan ya kalau kita bicara meneban hajar sampai kemanfaatan bisa tuh diunduh berapa orang di ini berapa orang saya yakin itu itu berbeda jadi itu yang pertama terkait dengan angka kredit WI nanti juga kita berdiskusi dengan kawan-kawan di Pusbin di tempat di tempat kita kemudian tadi harapan dari Bu apa Bu Ina atau Bu Emry ya untuk jubnisnya ya Bu jubnis akan segera kita keluarkan tapi Ibu jangan khawatir bahan saya yang powerpoint itu sebagian besar yang ada di jubnis sudah saya keluarkan di dalam powerpoint saya jadi apa namanya ya 80% itu yang ada jubnis yang sedang kami siapkan ada di bahan di situ Bu jadi lihat kira-kira yang keluar jadi kalau yang di keluar kami itu sampai pengaturan gitu misalnya yang live-nya 1 sampai 3 JP yang sinkronus 1 sampai 3 JP asinkronus sekian aja Bapak Ibu ya bukan harus seperti itu tapi model makanya kita kasih range ini lebih mempermudah kawan-kawan yang mungkin Pak Wes masih banyak kawan-kawan lemdik di tempat lain itu yang bagaimana mengelola digital learning itu masih bingung itu masih masih ada sehingga memang kemarin sebenarnya kita tidak mau keluarkan sampai jubnis detil gitu tapi ternyata dari diskusi kami dengan setiap hari Kamis kita diskusi dengan kawan-kawan lemdik bergilir 5 setiap minggu tapi minggu ini kita hibur karena masih suasana lebaran ternyata kawan-kawan itu butuh yang lebih detail sehingga kita akan keluarkan jubnis yang lebih detail ini sendiri tadi juga untuk kawan-kawan semuanya untuk tahun ini laksar pun kita akan design dengan blended bahkan asinkronus akan lebih dominan dibandingkan yang sinkronus gitu jadi ada blended ada perubahan laksar laksar akan selesai tahun 2020 tahun 2021 PKP PKA PKN 1 PKN 2 juga akan berubah 75% adalah distant learning 25% adalah klasikal nah disini peran dari e-learningnya juga sangat-sangat sangat tinggi jadi apa namanya memang new normal ini berimplikasi dari sisi kebijakan dan saya yakin kita akan berdiskusi dengan kawan-kawan di sebelah yang menghitung angka kredit supaya kawan-kawan ketika berubah mindset diakui sebagai angka kredit kemudian kayaknya itu itu dua saja dari sisi tadi ya bagaimana apakah angka kredit dari kawan-kawan WI ketika berubah menjadi asinkronus akan bisa diambil atau tidak dan juga mungkin gini tadi juga ada pertanyaan mengenai kapan sih kita harus menggunakan apa namanya klasikal atau distant learning dan lain-lain kalau saya masih berpendapat bahwa tidak semua pembelajaran diselesaikan dengan distant learning itu selesai gitu masih ada beberapa kompetensi yang memang kita butuh klasikal iya justru itu ya betul tapi itu yang tau persis adalah kita kompetensinya itu yang mana betul itu jadi saya tidak akan mengatakan bahwa distant learning itu semuanya selesai tidak gitu bahkan untuk kami untuk di klat laksar dan di klat PKP PKA yang saya katakan tadi klasikalnya masih kita pertahankan meskipun prosentasenya tidak sebanyak yang sekarang ini jadi mungkin mungkin tiga hal itu yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semoga ada manfaatnya dan menarik sekali terima kasih banget kawan-kawan sudah membantu kami untuk menerjemahkan lebih lanjut dari pedoman yang kami mungkin itu saja terima kasih banyak ya terima kasih Bu Erna masih ada pertanyaan dari teman-teman WI mungkin hanya sedikit penegasan saja karena yang kami dengar dari sosialisasi Bank Kumis bahwa yang dihitung sebagai JPL itu hanya tetap maya saja penubasan tidak dihitung sebagai jumlah JPL tetap muka padahal setiap penugasan yang diberikan oleh fasilitator itu selalu didampingi oleh fasilitator baik dalam WA Group atau di dalam Google Meet iya nah seperti itu iya pembuktiannya kan dari surat tugas pembelajaran kan Bu iya nanti kan surat tugas dari kawan-kawan lemdi itu kepada misalnya Bu Fatona mengajak tata pelatihan ini sekian JP iya kan iya iya nah sekian JP dengan sistem apa ini ini yang diserahkan untuk kawan-kawan WI untuk dihitung kan buktinya apa buktinya adalah misalnya gini 6 JP 6 JP kan gak hanya live semua buktinya macam-macam ada recordingnya di peserta resume misalnya ada resume ya Bu jadi gini misalnya nih 6 JP 6 JP ada self study atau self development ada self study nya adalah 1 JP kemudian live chat nya atau video conference nya adalah 3 JP 2 JP adalah diskusi kelompok ketika peserta mandiri di ujungnya disuruh membuat summary di koreksi kemudian 3 JP recording kemudian 2 JP adalah diskusi kelompok recording diskusi kelompok ini kan ketika ketemu 6 JP bukti ibu juga 6 JP gitu sehingga bisa diklaim diklaim jp nya ke sana adalah 6 JP dengan skenario pembelajaran self study conference umum diskusi kelompok buktinya recording recording dan koreksi sama dari penugasan 6 JP bisa diklaim juga dengan 6 JP untuk angka kredit jadi memang kawan-kawan harus menyediakan bukti gitu buktinya bisa diklaim gak bisa ngomong 6 JP ini bukti 6 JP ada video dan ada koreksi kalau saya sih seperti itu jadi kalau kemarin kawan-kawan mengenakan video conference nah kawan-kawan bicaranya adalah ketika video conference buktinya adalah video conference bagaimana kita menampilkan bukti saja bu ya baik jadi setiap fasilitator harus membuat skenario pembelajaran yang disertakan dengan buktinya ya jadi itu bisa dihitung sebagai JP ya baik terima kasih Bu Erna untuk selanjutnya Pak Uwe sekarang persilahkan ya terima kasih izinkan saya menyajikan sesuatu ya Bu Bu Rusi saya ingin sajikan yang terkait dengan JP saja Bapak Ibu sekalian pertama Bapak Ibu udah kelihatannya Bu Rusi ya ya kelihatan Pak Uwe oke saya ingin menyampaikan bahwa dalam konteks pembelajaran zaman now itu ada pergeseran paradigma tentang presence atau kehadiran bahwa kehadiran itu tidak hanya kehadiran fisik atau physical presence gitu ya ini Mas Amsul saya sekarang ngomongnya enak karena udah nggak pejabat lagi kalau kemarin kan agak susah nggak terbebani lagi jadi saya secara akademis aja bicara Bapak Ibu sekalian jadi di samping physical presence itu ada yang namanya teaching presence ada namanya cognitive presence ada yang namanya social presence ketika terjadi pembelajarannya secara asinkronius nah contoh apa namanya teaching presence kemudian cognitive presence dan kehadiran sosial ini ini saya bisa dilihat disini nih Bapak dan Ibu sekalian ini contoh yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian ketika mengasuh pembelajaran apa namanya mengasuh pembelajaran asinkron nah Bapak Ibu nah ini tool yang digunakan ada yang menggunakan WhatsApp group ada yang menggunakan Trello untuk collaborative project ada yang menggunakan email ini kan hanya teknologi yang digunakan apa yang dimaksud dengan dengan teaching presence itu adalah Bapak Ibu sekalian atau social presence ini ya misalnya nah Ibu Nesha cukup kritis nah ketika saya bilang kritis terhadap Ibu Nesha disini ada dua hal yang saya lakukan pertama saya menghargai social presence-nya Ibu Nesha dengan menyebut nama kemudian cukup kritis dengan memberikan apresiasi nah ini yang harus terjadi ketika proses pembelajaran ini diasuh oleh para WI which is peran daripada WI adalah learning facilitator nah learning facilitator itu adalah memberikan mengasuh teaching presence mengasuh social presence dan mengasuh cognitive presence gitu ya ketika dia menyampaikan bahwa model ini tidak cocok untuk praktikum bla 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 silahkan tak cocok dan lain sebagain berarti saya menghargai cognitive presence ini adalah bahwa peserta pelatihan ini hadir loh secara kognitif disini walaupun ini adalah chat gitu ya kemudian disini Bapak Ibu sekalian di dalam apa namanya Trello karena ada collaborative project yang saya lakukan melalui platform yang namanya Trello disini juga ada pengasuhan yang saya lakukan terhadap mereka yang disini menerapkan prinsip-prinsip tadi ya teaching presence dan lain sebagainya nah itulah sebabnya di asinkronius itu Bapak Ibu sekalian kita hitung gitu loh aktivitas apa sih yang dilakukan oleh oleh facilitator maka cara menghitungnya adalah seperti yang saya simulasikan tadi cara menghitungnya sehingga ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran itu ketika disebut sekian JP misalnya 6 JP katakanlah 1 JP nya adalah sinkronius atau 2 JP nya adalah sinkronius dimana sinkronius nya itu adalah tidak tatap muka karena coronavirus disease 19 maka sinkronius nya adalah tatap maya 2 JP sementara yang 4 JP nya itu adalah 4 JP dari sisi siswa dan 4 JP itu dari sisi siswa melaksanakan pembelajaran dan 4 JP itu dari hitung-hitungan yang saya simulasikan tadi gitu loh jadi lihat dulu dari desainnya ada berapa ada berapa aktivitas diskusi yang harus dilakukan oleh oleh peserta oleh apa namanya oleh peserta dan berapa apa yang harus dilakukan oleh facilitator kemudian ada berapa tugas dari situ tinggal kalikan berapa jumlah yang harus diampu maka di awal-awal sudah kita tetapkan itu yang dimaksud dengan 6 JP nah kalau 6 JP berarti dalam satu mata pelajaran itu mata latih itu harus ada berapa diskusi harus ada berapa tugas yang harus diampu oleh yang harus di fasilitasi oleh para tutor nah gitu kan gitu dengan kalah sudah ditetapkan JP sehingga nanti akan berimplikasi terhadap desain daripada pembelajarannya tersebut gitu ya nah bisa saja kalau nanti model pembelajarannya tidak membutuhkan fasilitator karena itu adalah otomatis dengan microlearning microlearning, microlearning, dan lain sebagainya nah itu kan lain lagi gitu ya nah ini saya hanya melihat di proses pembelajaran saja gitu ya yang bisa dihitung JP nya atau ketika Bapak Ibu menetapkan 4 JP kalau 4 JP berarti harus sekian diskusi dan harus sekian tugas gitu ya kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti yang sekarang Bapak Ibu kembangkan yang sekarang Bapak Ibu kembangkan juknisnya ini kan tinggal direvisi sedikit sebenarnya ini adalah juknis untuk leave classroom jadi ini masih blended learning dimana break and mortal nya lebih besar primary instruction nya lebih banyak di kampus atau di pusdiklat cuman karena ada coronavirus disease 19 ini difasilitasi dengan tetap maya nah maksud saya Pak Samsul dan kawan-kawan mari kita kembangkan untuk model satu salah satunya adalah flip classroom model individual rotation juga ini nanti akan menarik ini ketika nanti diterapkan untuk diklatsar misalnya ya kemudian flex, diklatpim sorry diklatpim misalnya kemudian flex model ini bentuknya macem-macem ala karte bentuknya macem-macem makin ke kanan ini makin full online gitu nah ini hanya gambaran besar saja menurut HON nah model-model ini kita kembangkan konkretnya yang sampaikan untuk sekarang Bapak Ibu sekalian mari kita selesaikan apa namanya juknis yang sekarang dibuat tapi untuk kategori yang flip classroom sekarang ini yang Bapak Ibu buat sebenarnya flip classroom gitu yang sekarang ini nah ini nanti akan kita luruskan ini jadi selamat Ibu Patwanah dan kawan-kawan hanya merubah sedikit hanya saja juknis yang sekarang ini untuk model yang flip classroom atau flip learning ala BPPK Jakarta gitu ya nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian ini supaya kita paham bahwa presence dalam konteks sekarang ini bukan physical presence Bapak Ibu sekalian ketika kita tatap muka saja sebenarnya secara fisik hadir secara fisik ya tapi kan mahasiswa kita atau peserta pelatihan kita kan berselingkuh dengan kita apa yang dimaksud berselingkuh kita mau ngomong apa pikiran peserta mau kemana-mana kan misalnya tagihan kredit motor belum beres padahal kita lagi ngejelasin tentang A ya kan gitu ya artinya secara fisik hadir tapi secara kognitif kan nggak hadir juga secara sosial mungkin hadir juga padahal secara asinkronius itu bisa kita laksanakan nah catatan asinkronius itu kalau sudah terintegrasi dalam satu learning management system dalam lognya yang teman-teman sebutkan tadi jurnal gitu kan itu kan kelihatan sebenarnya nah kelihatan cuman bagaimana kita menghargainya kan tidak selama yang dimaksud dengan satu bulan ada 10 diskusi kan bukan berarti setiap hari kita mentengin diskusi kan pengalaman saya Bapak Ibu sekalian dengan 80 orang mahasiswa saya satu hari saya hanya butuh waktu 30 menit untuk memfasilitasi apa namanya diskusi atau tugas 30 menit loh Bapak Ibu sekalian jadi masing-masing kan satu hari itu kan paling ada dua orang masuk yang lain masuknya tiga hari berikutnya atau kapan dan 30 menit lebih banyakan waktu kita gunakan untuk update status Facebook jadi lebih banyak gofilunnya kita gitu kata Panus Lima ya kan gofilun ya Pak ya bukan gaple ya gofilun dengan Facebook padahal memfasilitasi mahasiswa kita hanya butuh 30 menit jujur saya katakan kecuali pada saat deadline deadline biasa berus banyak gitu nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kalau kita laksanakan yang namanya apa namanya teaching present kemudian cognitive present dan sebagainya selama sepanjang itu ternyata mahasiswa kita itu asik mahasiswa saya dan mereka ga suka tatap maya ya kan kalau tatap maya nya si Wes ngomong tapi kalau tatap maya nya oke kita sudah menyelakcanakan proyek ini dan tatap maya besok dua kelompok akan kita demonstrasikan nah itu mereka senang ya kan saling unjuk gigi kan gitu nah itu yang saya maksud bahwa event itu tatap maya Bapak Ibu sekalian tatap maya itu kita jadikan sebagai panggungnya peserta pelatihan bukan panggung kita bukan panggung kita sebagai facilitator nah disitulah makanya pergeseran peran itulah Bapak dan Ibu sekalian bahwa instruktur narasumber dan lain sebagainya itu sebagai facilitator bukan lagi sebagai penyampaian materi kalau hanya menyampaikan materi ya sudah WI kalau paradigma nya kalau saya ngajar itu adalah nyampein materi itu sudah bukan WI itu namanya gitu ya sudah bukan kalau dosen yang namanya ngajar itu adalah nyampein materi sudah dosen itu akan ketinggalan ga akan laku nah sekarang ini banyak dosen yang ga laku kenapa? karena semua tatap muka dia gantikan dengan tatap maya dengan gampangnya mahasiswa pasang foto setelah itu ikut dia pergi entah kemana walaupun ada tatap maya kita bisa akali nanti saya berikan tipnya juga bagaimana melaksanakan tatap maya yang interaktif nah gitu ya bagaimana? ada ada metodenya gitu nah ini yang harus kita nanti terapkan sehingga saya ngajak nih Pak Samsul yang sudah lama dengan kita yuk kita buatkan model 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 juknisnya kita kembangkan yang micro learning seperti apa micro learning itu yang orientasi jadi sebenernya gini Bu Werner dari secara teoritis Bapak Ibu sekalian dalam e-learning itu ada dua hal pertimbangan apakah to inform jika kompetensinya adalah to inform kita pakai micro learning saja pendek 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 gitu kan kemudian ada quiz nah kemudian yang kedua apakah to perform nah ini yang disebut dengan Bu Werner sebagai kategori substansi to perform maka to perform itu kita pilih modelnya mau seperti apa kalau blended learningnya yang kategori yang paling kiri gitu apakah mau pelit classroom apakah mau individual rotation atau apa kita pilih apa mau masuk ala carte nih ala carte itu enak nih ini misalnya saya ASN nih ada menu-menu yang dibuat oleh Ciloto nih menu ini, menu ini, menu ini jadi ada pilih menu ini ya gitu kan nah kita pilih menu ini pelaksanaan belajarannya gini ketika sudah lulus ini ada treatmentnya apa gitu ya apakah ada residential kalau sudah ada COVIDnya sudah hilang gitu ya kalau tidak COVID hilang jadi tetap kayak gini nah ala carte ini yang model yang harus kita cobakan Bapak Ibu sekalian kenapa ya karena kalau ala carte ini sudah menerapkan prinsip heutagogi heutagogi itu sudah bukan self regulated lagi tapi self determined jadi peserta ASN itu menentukan sendiri saya ingin ambil ini kemudian bagaimana seandainya dan sebagainya ala carte nah gitu itu ke depan ya Bapak Ibu nah ini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk yang Bu Patona mari kita selesaikan yang juknis yang ini di luar ini secara asinkronius kita selesaikan tapi ini kategorinya adalah flip classroom ya yang dibuat oleh Bu Patona nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian mengenai konten pengembangan konten secara prinsip ada dua satu adalah by design ya satu by design dan satu adalah mulung yang by design itu ada yang DIY konten konten yang bisa dibuat do it yourself oleh Widya Iswara tapi ada konten-konten yang harus desain sendiri loh Bapak Ibu sekalian harus dibuat sendiri ada studio disitu ada tim kreatif disitu dan lain sebagainya nah sehingga BBPK sudah saatnya punya PH gitu punya production house nah itu jadi nanti di Elan itu akan membuat disitu bahwa quality assurance suatu lembaga diklat itu salah satunya ada PH salah satunya ada instructional designer salah satunya ada media developer dan lain sebagainya gitu untuk zaman sekarang gitu kira-kira terima kasih ya ya sayang sekali karena kita dibaca iya jadi Pak Nusli gak kebagian ngomong ya suruh ngomong sebentar kaya lagi terima kasih Bu Erna Pak Ues dan Pak Nusli untuk masukannya nanti kita akan banyak belajar lagi dengan Pak Ues Bu Erna dan Pak Nusli karena ternyata banyak ilmu yang perlu kita ketahui nah untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yayin Sudaryani Kepala Bidang Pelajaran Inten Kandiri Dukat Jakarta untuk menyampaikan rekomendasi hadir semenyarkan persilahkan baik untuk siapkan dulu belum selesai belum selesai ya terima kasih sedang akan ditayangkan informasi kepada Ibu Bapak yang tadi saya memang yang disampaikan oleh saya kami sudah sudah untuk studio-studio Pak Ues dan kami juga akan menggunakan PH-PH dalam tanah putih PH ASN kita sudah sudah ada untuk berbekerja Jakarta TV itu silakan nanti para tutor para fasilitator para fungsi untuk berkreasi berkaitan dengan konten-konten kediklatan itu Pak Ues mohon dukungannya terus Pak Ues Bu Erna Pak Nusli baik di sini Bapak sekalian Alhamdulillah terima kasih ini proses yang luar biasa pagi sampai siang hari ini sungguh kami khususnya di GBK Jakarta sangat terserahkan dan ditohok kita dengar ditohok dan ditotok untuk apa namanya ditengah kasih sayang ini ini tandanya saya sayang terus memperbaiki perbaiki perempuan kami baik izin menyampaikan beberapa komendasi yang menjadi terlanjut kami di GBK Jakarta bahwa untuk judis ini atasi masa pandemi terutama untuk kata Desember 2020 ini berkaitan dengan informasi dari Ibu Erna tentu selanjutnya khusus kami akan menggunakan pedoman-pedoman yang akan ditempatkan oleh lembaga administrasi negara mana kita sudah siap-siap dengan kondisinya normal yang sudah menjadi normal nantinya dibiasakan untuk menggunakan metode-metode yang sifatnya menggunakan learning jarak jauh kemudian untuk khusus untuk juknis kami terima kasih bahwa kami harus memperbaiki beberapa konten juknis kami yang sesuai dengan arahan dari pembahas dan masukan dari para peserta kami mohon perkenan dari lembaga administrasi negara dari pak wes dan dari pusat untuk terus memberikan masukan untuk perbaikan kami insya Allah kami akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya mohon kepada para beliau untuk meluangkan waktu dan mengagendakan pertemuan dengan kami kemudian prinsip-prinsip adi yang tadi sampaikan oleh pak wes akan menjadi mekanisme daripada isi atau konten daripada juknis kami ini penting juga berkaitan dengan norma-norma penilaian karena tentu saja akan sangat berbeda penilaian yang tatap muka klasikal dengan yang tatap muka berkaitan adanya fleksibilitas dan keterbatasan ini sehingga harus kami secara cekil bagaimana untuk melakukan penilaian baik terhadap peserta fasilitator maupun penyelenggaraan instrumen-instrumen evaluasi yang mendukung ada usulan tadi dari pak nosli yang sangat bagus sekali yaitu pembagian tugas untuk menyusun juknis perpelatihan nanti bagaimana membaginya silahkan mungkin pak nosli untuk mengaturnya karena sehingga nanti kami akan fokus menyusun juknis pada pelatihan tertentu sehingga sangat detail dan spesifik sesuai dengan tujuan daripada juknis tersebut dan kami mohon juknis-juknis tersebut menjadi ada dasar hukum yang digunakan oleh BPSDM untuk penyelenggaraan pelatihan di BPPK Bapakas atau UPT di lingkungan Badan BPSDM demikian ibu bapak rekomendasi yang kami terdikan terkait dengan hasil kegiatan pada pagi sampai sejang ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan mohon tetap mendukung kami untuk menyelesaikan juknis ini selanjutnya kami serahkan kepada ibu mod Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya baik terima kasih ibu Yayin Bapak ibu yang saya hormati dengan demikian maka acara seminar juknis pelatihan kepemimpinan latar dan teknis non-kesehatan di masa pandemi ibu BK Jakarini telah selesai dari yang awalnya saya lihat jumlah peserta 53 orang sekarang menjadi 105 dan 86 orang yang tidak ada pasti itu karena masalah koneksi ya jadi kita selalu bersikap positif ya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Nuk Ibu Erna Pak Wes Pak Nuswi kepada tim penyusun serta bapak ibu peserta seminar alas peran serta aktifnya dalam seminar ini pastinya semua masukan dari bapak ibu semua yang akan lebih menyempurnakan Juknis ini kita beri apresiasi kepada tim penyusun Juknis yang luar biasa berani mencoba berani mencoba jangan gagal sebelum mencoba jangan jadi jangan takut jatuh sebelum melangkah kesuksesan milik orang yang berani mencoba Apa yang tidak mungkin Sebenarnya belum pernah dicoba Terlalu semangat Sebenarnya pandemi COVID-19 Sebenarnya berlalu Kalau tidak ada COVID-19 Bikis yang sudah disempurnakan nanti Tetap bisa digunakan karena Sudah menjadi keputusan dalam Pembelajaran saat ini Apa yang pernah dimulai Sebelum saya Izinkan saya kembali Menonton Burung melibis, burung merpati Burung penai di pohon Meranti Mantap Bapak ibu kami terima Dengan senang hati Kalau ada yang kurang berkenan Mohon jangan disinfal di dalam hati Mantap Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak ibu hadirin yang kami hormat Kami mengakhiri acara seminar Hari ini Marilah kita dengarkan sambutan Sekaligus menutup acara secara resmi Oleh kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan di Jakarta Kepada dokter Inugroho Kami silahkan Baik Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kepada ibu Edna Pak Wes Dan Pak Nusli Atas semua masukannya Saya kira ini Kalau kita masuk ke konsep Management of Knowledge Itu terjadi Dimana experience Dimana pengetahuan Kita sharing disini Dan saya yakinkan bahwa Langkah panjang itu tentu Dimulai dengan langkah pertama Barangkali itu Orang yang langkah pertama Tentu saja masih bingung Itu wajar Dan saya kira Kita bersemangat Karena di dalam langkah Kita dibimbing Oleh ibu Edna Oleh Pak Wai Maupun Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Dan selamat juga Pada tim penyusun Dalam hal ini Kami support Sepenuhnya Untuk melanjutkan Konsep ini Dengan nanti Ada proses-proses Diskusi yang lebih lanjut Dengan teman-teman Dari LAN Maupun dari Dan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu hadirin yang kami hormati Dengan berakhirnya sambutan Dan menutup acara-acara resmi Maka berakhir adalah Seluruh rangkaian acara seminat Juknis pelatihan manajemen Dan teknis non-kesehatan Dalam masa pandemi Di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Kami atas nama seluruh Panitia Mohon maaf Atas segala kekurangan Terima kasih Atas segala masukan Dan sukses Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih